Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat petang dan selamat malam Jumpa lagi dengan saya Mr. P dalam Tom's Channel Nah, kini kembali lagi dalam Swarm Bumi The Series Part yang ketiga Nah, kali ini saya akan coba membahas tentang mengapa kita harus gagal Teman-teman, ketika saya diberi tugas untuk mengajar di sebuah sekolah swasta Di mana di dalamnya adalah siswa-siswa yang punya otak yang brilliant, yang cemerlang Karena ada satu sekolah swasta yang dikenal Yaitu sekolah yang berbasiskan atau membuka program brilliant class Nah, ketika saya mengajar di situ, saya sedikit agak bingung Dan agak seperti apa ya, karena menghadapi anak-anak yang luar biasa Anak-anak yang masuk ke kelas brilliant class adalah anak-anak yang IQ-nya di atas rata-rata Dan itu semuanya mengikuti banyak screening yang dilakukan oleh sekolah tersebut Di situ saya diberi tugas oleh kepala sekolah untuk mengajarkan materi leadership Wow, bagaimana caranya mengajar buat anak-anak yang brilliant, super brilliant Teman-teman di class brand itu adalah anak-anak yang tersaring Di mana 3 tahun dalam pendidikan dia setara SMA, ini sejajan SMA 3 tahun dia pendidikan Tahun pertama dia akan menghabiskan seluruh materi sains dan matematik yang harusnya dilakukan selama 3 tahun Dalam 1 tahun itu mesti diselesaikan programnya Tahun kedua, setiap anak-anak brilliant itu wajib mengikuti semua kompetisi Baik nasional maupun internasional untuk mengikuti olimpiade-olimpiade Dan harapannya adalah harus menang dalam kegiatan tersebut Wow, super banget ya Sangat keren banget gitu ya Di tahun kedua dia harus ikuti berkompetisi dengan teman-temannya Bahkan di seluruh Indonesia untuk mendapatkan satu tropi kemenangan di olimpiade atau lomba-lomba tersebut Sekali lagi, itu baik nasional maupun internasional Tahun ketiga, mereka akan dipersiapkan untuk ujian akhir Dan juga untuk mengambil universiti-universiti yang top di dunia Wow, very very brilliant So, how can you teach them? Teman-teman sekalian Anak yang super dan biasanya Dan aku kutip nih Biasanya, anak-anak yang super, anak yang bila itu berbeda Dengan anak-anak yang normally biasa Ya, mungkin sifatnya, karakternya, tingkat-ingkatnya Yang cukup lumayan Ya, kalau saya ngajar cukup lumayan Pertamanya saya ngajar cukup lumayan Ini gimana ya, caranya untuk bisa mengajar kepada mereka Dan pacuknya dapat langsung kepada anaknya Karena setiap harinya, mereka selalu berkutik dengan urusan sains dan matematik gitu Ipa, kimia, fisika, biology Wow, susah untuk diajak bermain seperti layaknya anak-anak yang biasa Nah, itulah tantangan yang saya dapatkan ketika saya mendapatkan tugas Di sebuah sekolah yang memiliki program Brilliant Plus Nah, suatu hari ketika saya sudah mengajar Lalu saya mencoba pendekatan-pendekatan personal Secara individual buat mereka Supaya ada engage between guru dengan para sesuanya Karena tau saya ngajar dari leadership Buat apa leadership? Buat mereka gitu kan Beda ketika mengajar fisika, kimia, biology Mereka itu sangat, ya memang itu need-nya mereka gitu Tapi leadership, what for? gitu ketika kita ngomong leadership Tapi ada suatu yang menarik ketika saya sudah mulai mengajar di semester 2-nya Ada 2 semester saya mengajar Justru mereka sangat membutuhkan pelajaran yang seperti ini Artinya pelajaran pengembangan character Nah, yang menjadi satu pemikiran saya adalah ketika ada seorang anak Brilliant Class Mulai bertanya kepada saya, itu kan, di luar jam pelajaran Kalau saya ikut kompetisi Lalu akhirnya gak menang Lalu saya gagal Akan menjadi rame Rame kenapa? Semua orang akan ngomongin Lu kan anak Brilliant Class Kamu kan anak hebat Kok kompetisi itu aja gak menang? Kok gak dapet piala? Ini kan baru se-anggak plus ambis ya, teh Atau se-Asia Tapi kamu gak mau menangkan itu Lalu, what for gitu kamu masuk kelas Brilliant Class? Itu yang jadi, jadi satu stress ya Dibilang academic pressure buat teman-teman yang duduk di kelas Brilliant pada saat itu Karena tuntutannya adalah Tahun kedua harus ikut kompetisi Dan you must get the winner Nah, teman-teman sekalian Disitulah saya mulai bercerita Dan mulai sharing buat anak-anak kelas Brilliant Kenapa kita harus gagal? Boleh gak? Pasti boleh Karena memang gagal itu perlu Saya ngomong sama mereka Kita harus gagal Sebagai manusia gagal Kenapa? Ada lima reason Lima alasan Kenapa kita harus gagal Apa reason-nya? Tetap ada di channel ini Lima reason Kenapa kita harus gagal Yang pertama Adalah Limiting Belief So what the meaning of limiting belief Teman-teman sekalian Orang-orang akan mengalami kegagalan Karena kehilangan kepercayaan Kepercayaan adalah modal yang paling utama Untuk meraih sebuah kesuksesan Kalau kita sudah gak confidence Kalau kita sudah gak percaya pada diri sendiri khususnya Pada diri sendiri khususnya Dan rasa confidence pada diri kita sendiri sudah ada di ambang batas limit Untuk kepercayaan tersebut Maka itu salah satu Salah satu indikator Kalau kita memang harus terus gagal Nah bagaimana Kita harus membangun self confidence Membangun rasa percaya diri Untuk terus maju Bagaimana kita mencoba memperbesar lingkaran pengaruh kita Jadi tadi yang satu ya Ketika kita kehilangan kepercayaan Maka itu adalah tanda-tanda kita akan gagal Yang kedua Kenapa kita gagal Because no purpose Gak ada tujuan Disinilah pentingnya kesadaran diri Untuk membangun sebuah visi dan misi Dan ketika saya mengajarkan mereka tentang leadership Yang paling utama adalah vision dan mission Visi dan misi sangat penting Ada satu sekolah, satu lembaga, satu organisasi Yang bisa bertunggu sampai puluhan tahun Kenapa bisa ada, tetap exist Karena mereka punya visi dan misi Jadi ketika kita gak punya purpose Ketika kita gak punya tujuan Maka itu pun diambang kegagalan So, jadi milikilah visi dan misi Milikilah tujuan dalam hidup Yang ketiga Number three is Healthy zone life Artinya apa? Hidup adalah sebuah Sorry Hidup sehat adalah harapan banyak orang Ya hidup sehat adalah harapan banyak orang Harapan semua orang But disini saya tidak mengatakan hidup sehat secara harfiah Tetapi yang disebut dengan hidup sehat disini adalah Bagaimana ketika orang yang sudah memasuki zona nyaman Sometimes ketika kita ada dalam zona nyaman Maka kita terleta di zona nyaman tersebut Semakin lama, semakin lama, semakin lama Ketika kita sudah sangat kemena dengan zona nyaman Hati-hati Be careful Karena disitulah biasanya muncul benih-benih kegagalan Karena kita tidak mau keluar dari zona nyaman kita Kita terlalu nyaman disitu Jadi hati-hati ketika kita tidak bisa keluar di zona nyaman kita Ingat? Terlalu lama kita ada dalam zona nyaman Maka disitulah akan muncul benih-benih kegagalan Yang keempat Kenapa? 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 Kita gagal Teman-teman yang keempat saya sebutnya dengan fear of failure Fear of failure Artinya rasa takut Ketakutan gitu ya Nah ketika rasa ketakutan itu datang Maka dengan tidak sadar Kita sedang menjadikan diri kita adalah seorang yang gagal Takut ini, takut itu, mau maju takut Mau buat sesuatu yang berbeda dari biasanya Takut, takut salah, takut gak bisa Takut gak diakui sama orang Semua punya takutan Teman-teman rasa takut is wajar Ya rasa takut adalah wajar Tetapi ketika takut yang berlebihan Ingat ada satu statement Ketakutan adalah musuh paling besar Sebuah keberhasilan So please don't be afraid Ya makanya rasa ketakutan itu mesti dibuang Supaya apa? Supaya kita terhindari kegagalan Ketika ketakutan itu ada Maka be careful Kegagalan juga ada di samping kanan kiri kita Oke? Nah yang nomor lima adalah No patient No patient Teman-teman hidup ini ibarat sebuah pohon Ya semakin pohon itu semakin menjulang tinggi Maka terpahan angin semakin besar Betul ya? Semakin pohon itu tinggi Terpahan angin semakin besar Ketika terpahan angin semakin besar Maka boncangan pohon itu semakin luar biasa Nah bagaimana pohon itu akan tetap Berdiri tegak atau tumbang So back to akarnya Ketika punya akar yang kuat Maka pohon itu tidak akan tumbang Demikian juga dengan kehidupan kita Patient itu dari sini Patient itu dari hati kita Dari pikiran kita Ketika kita punya passion Maka apapun ancaman Apapun godaan Apapun gangguan Kita ada stay pada jalurnya Kita ada di Dimana kita mesti dilakukannya Jadi teman-teman Passion sangat penting Passion itu yang membuat kita menjadi Istilahnya apa ya? Kalau orang Jawa bilang menjadi ajak Passion itu menjadi kita Tahu siapa di kita sebenarnya Karena passion itulah Yang bisa membawa kita melakukan hal Dengan penuh sukacita Passion itulah yang membelokan keberhasilan Orang gak punya passion Maka akan lambat Bahkan bisa gagal Tetapi ketika kita punya passion yang tepat Dengan apa yang kita lakukan Maka passion itu membawa sebuah keberhasilan Dimana kita melakukan berbagai latihan So passion is very important Untuk kita tetap tidak ada Dalam jalur yang gagal tadi Nah guys Jadi sangat-sangat penting buat kita Untuk mengetahui 5 reason yang tadi Supaya kita jangan ada diambang kegagalan Dan ingat Boleh gagal? Yes Jawabnya kita harus gagal Kenapa harus gagal? Karena kegagalan adalah sebuah Atau suatu kesuksesan Yang terpunda Jadi jangan takut dengan gagal Oke guys sampai disini Jumpa video kita pada saat ini Jangan lupa Like Subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman Akan mendapatkan video-video berikutnya Yang baru yang muncul Sesuatu kecil Tetapi berdampak besar Small egg with impact Salvi Sub indo by broth3rmax